ini ada stikernya wih pasangnya ya PPKM usufakter community mode kemudian yang dibawahnya ada wih ini ini yang mantap ini kedamnya mboi sekali nih wow dashboardnya mba mantap halo teman kembali lagi bersama David disini eh maksudku bersama pasnya channel dan kita mau mereview satu mod baru dari mas David Ardiansyah nah gitu maksudnya teman-teman ya yaitu mod Fuso Fuso PPKM Fuso Pactor Community Mode kalau tidak salah begitu singkatannya ya teman-teman ya dan langsung saja kita beli di dealernya teman-teman kita pilih truk dealer langsung saja ke access mode ya teman-teman ya Mitsubishi Fuso Pactor Fuso FM nah ini ada di dealer apa ini kurang tahu kayaknya demand juga kita custom configuration langsung ya nah ini dia teman-teman tampilannya seperti ini waduh kayaknya kok keren banget ya dari kesan pertama aja udah oke udah mantap ini ini ada untuk headnya ada 2 Fuso FM dan Fuso Wings ini kayaknya untuk wipernya itu ada wingsnya begini kita coba ini ya mudah-mudahan nanti wipernya bisa berfungsi kita coba juga nanti kemudian ini untuk sasisnya ada 4x2 Fuso sebentar 4x2 Fuso kayak gitu 6x2 seperti ini 6x2 ada trontonnya ya 6x4 HT oh ini HT ini buat narik-narik trailer teman-teman cuman dia tronton kemudian ada dump Fuso untuk dump truck ya teman-teman ya double juga bannya tronton kemudian 4x2 HT ini yang 4x2 untuk narik trailer juga oke kita coba sekarang yang ke 4x2 ini dulu apa aja isinya atau kita ke headnya dulu ya headnya dulu kita coba grillnya grillnya kita pasang untuk grillnya ini ada warna hitam dan warna paint paintnya seperti ini atau kita coba ini dulu tak rubah sih yoh sini nah pakai skin yang ini ini skin bawaannya mas David Ardiansa tak custom yoh sih tak custom disini aku biasanya yang ini ya untuk Fuso kalau gak salah coklatnya agak tua gini terus bumper ke bumper ini ada 2 bumper motif kayak gini ini juga ada bumper motif 2 ini ada hitam-hitam yoh ini yang standaran ini standaran ada hitam-hitam kayak cocok sih ini yang chrome wah ini kayak TG kayak TG TG gitu yoh ini memang TG chrome yang tadi dulu ini ada tulisan yang TG chrome gak baca ini ada yang standar TG kayak eh aku milih yang standar paint ini aja yoh biar kayak sapi-sapi gitu Fuso sapi kemudian ini grillnya kayak gini loh kok ada lampu ini sebentar lampu nah ini ada headlampnya disini tak pasang headlamp kemudian Nike emblem emblem ada Fuso 6x2 HD 220 ada 6x4 4x2 6x2 4x2 dan gak ada emblemnya gitu yoh kalau ini kan 4x2 yoh 4x2 yang long oke lanjut yoh ini untuk karet kaca ada karet kaca hitam dan karet kaca paint kita kasih yang hitam aja ini ada stikernya wih pasang aja PPKM waduh Fuso Factor Community Mode kemudian ini ada topi waduh topi nih topi itu bandu itu temen ini ada ya chrome ini dekotora nih dekotora kayak jepang-jepang ini mbak kemudian ini ada yang hitam kalau aku gak usah pake topi ya kita coba gak pake topi untuk headnya mahkota komplit berarti ada topi bandu mahkota ada juga wih ini mahkota sumatera nih ini mahkotanya kayak sumatera nih mbak kemudian ini ada rak ada rak topi oh ini biasanya sapi kayak gini ini ada rak kita pake rak aja ya ini apa ini aksesori slot trompet wow gigit trompet berbeki coba pake trompet waduh dua ada bisa pake dua temen kita pake ini aja kita mau lihat untuk bagian kit waduh kitnya oh ini kit untuk yang tadi berarti yang mahkota-mahkota dilan-dilan itu oh ini ada kit gini oke jadi bisa pake itu aku gak usah lah gak usah pake kit gak usah pake mahkota kita pake yang fuso standaran aja dulu mbak kemudian ini ada baknya baknya ada bak besi wow ini beneran ini kayak di jawa ya banyak kayak gini mbak di sumatera juga ada sih kemudian ini ada bak semi bak semi buat ma ano ya semen ya semen bukan ya bak semi kemudian ada dam ada wih damnya keren ya tapi kok engkel ya oh nanti cariin yang tronton aja kita pake dam tronton kali ya ini ada flatbed flatbed eh yang dam tadi ada muatan gak di atas ini ada aksesoris thermoking bukan thermoking loh ada bego di atasnya ada terpal wah gak cocok gak cocok ya jadi kalau baknya bisa pake yang flatbed nah kalau flatbed ini baru cocok mbak dikasih bego mana tadi nah pake bego ini baru masuk ya ini masih versi pertama dari mas david ardiansa jadinya masih banyak yang perlu disesuaikan ya tapi untuk rilis pertama ini udah perasaan sudah keren ini ada slabboard teman-teman slabboard boys buat sumateraan buat yang boys boys ini cocok aku gak pake mbak ini ini baknya ada flatbed ini yang panjang 6x2 ada wingbox mbak wingbox mbak ada bak 1 ini yang bak kayu yoh bak kayu kemudian ini ada bak ini tronton oh box ya box tronton yoh pengamannya mbak pengaman ada yang kayak gini ini untuk yang ankle ini untuk yang tronton mbak kayak gini panjang yoh cocok sama box panjang ini kemudian ini ada slab eh selebor sudah tadi murup wah ini stop lamp ini mbak stop lamp stop lampnya disana gak keliatan yoh gak keliatan mbak nanti bapaknya tak pendekin dulu ini pengamannya pendek aja dulu biar keliatan yoh kemudian ini kunci gandeng yang uh gak gandengan ini bisa gandengan tapi kalau gandengan bukan box gini kita lanjut review untuk dam oh ini dam oh ada yang khusus dam mbak kita coba lihat oh yang dam kayak gini ternyata keren ada engselnya ini ya oke kita coba paket dam yoh dam baknya mana tadi baknya baknya tak paket dam ini yoh monok dam kudamnya sudah teronton temen-temen sudah teronton ini mbak lanjut ke selebornya sudah isi selebornya isi yoh gak usah lagi pengamannya ini ada pengaman kit dam waduh kit dam yang standar itu kayak gini yoh kit dam kemudian yang dibawahnya ada wih kiki ini ini yang mantap ini kit dam yang boleh sekali ini kita pakai yang ini ini yang ketiga ini yang ketiga pengaman untuk beda ini tidak masuk ke dam kita pakai yang ini saja untuk dam kita pakai yang ini mbak kemudian tadi untuk lampunya sudah yoh lampunya sudah sekarang ke kaki-kaki mbak kaki-kaki gajah kawat sudah benar ini disino loh fuso pakai hino gimana ini mas ardiah mungkin harus ini ya beli terpisah dijual terpisah mungkin mbak jadi ada yang jual wheelspack kan wheelspack wheelspack itu kita pakai kan nanti untuk fuso ada itu mbak oke kita pakai ini lanjut ke bagian ini dulu tadi kan sase sudah ya mesin 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 ada 1,2,3 ada 320 horsepower yang ada 360 HP 440 HP pakai yang tengah-tengah aja mbak pakai yang tengah-tengah kemudian ini untuk transmisinya ada cuma 1 6 transmisi untuk fuso kemudian lanjut lagi ke interior wih interior ini fuso banget ini mbak interior coba sampai di atas-atas ada ada tape-nya mbak iconotip-nya kemudian ini ada lampu dashboard-nya juga wow dashboard-nya mbak mantap dashboard fuso ini dashboard fuso beneran kan aku gak pernah naik fuso oke kayaknya udah itu aja teman-teman untuk kita modif-nya kita langsung aja beli yoh tuh kayak gini gagal sekali fuso oke oke langsung gaskan mbak confirm order 21.268 euro buh piroi gua confirm order nah ini dia teman-teman di fuso nya yang baru kita beli wuhu joshiki mantul kayak gini ya mbak mantep ya kita tinggal gaskan aja wih ada fluidnya tuh denger gak oke kita coba belnya waduh loh belku orang kepasang wah belnya hilang mbak nanti lain waktu ya kita pasang belnya mbak katikan sudah kita langsung aja berangkatkan mbak kita coba coba wah belku lalir gurek relay hilang up wuhu josh mantep pergi jam truk tadi gak kehitung beli beli orang kehitung mbak kita belok kiri aja untuk mapnya kita pakai map mas yogi ya pko yang ekstrim itu temen langsung gas mbak coba coba direp oh ada suaranya mbak kukukuk gitu mbak tuh suaranya amit pak amit mantap sekali mbak di depan ada ini kita belok kanan ya coba ya tuh gak keliatan kita mau belok kanan ke tempat materialan mbak wuhu josh keren ini mbak nyari interior kayak gini ya temen tuh ini sope joket-joket joket-joket amit mbak mau ambil material oh iya untuk wipernya belum dicoba ya tadi ya kita coba dulu ya temen-temen ya wet ter nah ini posisi hujan ya mbak posisi hujan hujan gak ya gak hujan oh baru mulai hujan mbak baru mulai hujan kita coba wipernya apa bisa ngapus oh bisa bisa ngapus mbak oh yang di luar itu kan ada ininya ya ada pakai aksesoris cuman dari dalam gak keliatan aksesorisnya mudah-mudahan nanti diperbaiki ya ada sapi ada sapi dong oke kita disini aja mbak di tempat ini materialan ini jadi wiper bisa ratingnya juga oke lampunya lampunya hidup mantap nah ini dia tadi Mitsubishi Fuso PPKM by Mas David Ardiansha matikan masini oke temen-temen sampai disini dulu review kita mengenai truk Fuso by Mas David Ardiansha dan kedepannya mungkin kita bakalan ajak si Fuso ini jalan-jalan yuk nanti kita coba pakai aksesoris yang lainnya kita pakai untuk muat oke terima kasih teman-teman buat kalian semua yang sudah menonton terima kasih yang sudah like komen dan juga sudah subscribe dan buat kalian semua yang belum subscribe langsung saja klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya akan ada notifikasi untuk video-video terbaru yang tentunya lebih menarik dan juga menghibur buat kalian oke sampai jumpa tetap jaga kesehatan bye-bye ma sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax